Intro Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan Akhirnya terjawablah sudah persoalan, pertanyaan ramai orang Kemanakah halat tujuh pejuang? Adakah selepas kekalahan teruk pada PRU 15 yang lepas Yang langsung tidak memenangi mana-mana kerusi pun Dan Mahathir sendiri telah tinggalkan parti pejuang Dan yang kini diterajui oleh Mukris Mahathir Terjawablah sudah hari ini Pertanyaan anda, pertanyaan saya sendiri Dimanakah pejuang akan pergi? Akhirnya, hari ini tuan-tuan dan puan-puan semua disahkan Pejuang, parti pejuang ini Yang dipimpin oleh Mukris Mahathir Telah mengesahkan akan menyertai Perikatan Nasional bukan Pakatan Harapan Wow Saudara-saudara semua, sudah pasti banyak yang akan bersuara Kenapa pejuang menyokong PN? Surat permohonan untuk menyertai menjadi anggota komponen dalam Perikatan Nasional Sudah dihantar kepada pengurusi Perikatan Nasional dan juga timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Abdul Hadi Awang Dan ini telah disahkan oleh Mukris Mahathir Pejuang akhirnya mohon Sertai Perikatan Nasional Sekarang tinggal tunggu keputusan daripada PN Sama ada mereka menerima pejuang ataupun sebaliknya Parti Pejuang Tanah Air memohon untuk menjadi anggota parti komponen dalam Perikatan Nasional Oke saudara-saudara semua, tuan-tuan dan puan-puan semua Sebelum saya meneruskan Saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan subscribe Menurut Presiden Parti Pejuang Tanah Air, Datuk Seri Mukris Mahathir Surat permohonan telah dihantar kepada pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Dan salinan kepada timbalan pengurusi Perikatan Nasional Yang juga adalah Presiden PAS yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang Serta Presiden Gerakan Datuk Dominik Lau Menurut Mukris, keputusan itu bukan dibuat oleh keputusan pribadi Melainkan mendapat persetujuan daripada Majlis Eksekutif Pusat ataupun MIP Pejuang Dalam mesyuaratnya Dalam pada itu, keputusan ini telah disepakati oleh MIP Selepas meneliti dan menilai semua pilihan gabungan atau kerjasama politik yang ada Saudara-saudara semua, apa yang bermain di pikiran saya Apa yang terjadi kepada bersatu hari ini Dengan dakwaan berkaitan dengan rasuah, dana politik, isu janawi bawah Tapi Mukris Mahadir tetap mahu menyertai Perikatan Nasional Adakah ini mungkin juga disebabkan oleh Hasultan daripada Tun Mahadir Mungkin saja pendapat saya, bukan saya kata ini kenyataan dibuat oleh Mahadir Adakah mungkin Mahadir yang meminta Mukris Mahadir untuk menyertai Perikatan Nasional Dan tidak menyertai Pakatan Harapan disebabkan ada Anwar Ibrahim Saudara-saudara semua Apa yang bermain di pikiran saya Mungkin pejuang akan menyertai Pakatan Harapan Disebabkan kita dapat lihat Lebih relevan beliau pejuang untuk menyertai kerajaan Namun telah diputuskan mereka menghantar Surat permohonan kepada Perikatan Nasional Dan sekiranya ditolak Apakah lagi yang mampu dibuat oleh Mukris Mahadir Kata Mukris, MIP dalam keputusan telah membuat pertimbangan antaranya Adalah tidak memadai jika kerjasama berbentuk Pakatan Pilihan Raya diwujudkan Hanya untuk tujuan mengelak daripada pertindihan kerusi yang ditandingi Lebih-lebih lagi jika lambang berasingan digunakan oleh kedua pihak yang berpakat Kedua, lebih menguntungkan semua pihak jika pejuang menyertai PN Dan bertanding menggunakan lambang PN Yang bermakna kesepakatan partai itu dengan PN tidak terhad Hanya kepada pilihan raya negeri Dan ketiga penyertaan pejuang sebagai anggota komponen PN adalah untuk Memastikan tiada perpecahan undi Melayu dalam pilihan raya Dalam masa yang sama Mukris Berharap kepimpinan PN akan mempertimbangkan dan memberi respon Jadi saudara-saudara semua ini satu kejutan lagi kepada politik di Malaysia Walaupun mungkin kita dapat lihat apa yang berlaku kepada pejuang dan gerakan tanah air pada PRU15 Dimana kita lihat Mahadir sendiri dan Mukris Mahadir tidak dapat uang deposit kembali Dengan kekalahan teruk Para tiga buangan itu Tapi akhirnya mereka memutuskan akan menyertai perikatan nasional hari ini Jadi saudara-saudara semua apa komen anda Ini satu isu yang hangat Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak semua Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara ada satu ulasan menarik yang saya nak sampaikan Dan ini saya rasa anda pasti minat untuk dengar Berkaitan dengan isu janawi bawah Ada beberapa pemimpin Yang berpendapat Kenapa hanya PPBM Kenapa hanya pemimpin bersatu Yang terlibat dengan Siasatan Menurut satu berita BN continue janawi bawah But only bersatu men charge Says Azmin Azmin berkata bahawa Barisan nasional yang Memulakan janawi bawah Tetapi yang Dikenakan tindakan Ataupun dikenakan Siasatan Hanyalah Pemimpin bersatu Kenyataan dari Azmin Lebih kurang begitu Dan pada akhirnya Isham Jalil bersuara Saudara-saudara Apa yang dinyatakan Isham Jalil ini Sangat Sangat Ulasan yang sangat menarik Pedas daripada Isham Jalil Untuk seluruh kepimpinan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bagi saya Saya tidak menyokong Mana-mana pihak Namun Saya Hanya memerhati Saya hanya meneliti Ulasan daripada Isham Jalil Kenyataan Isham Jalil Azmin kata Kononnya UMNO Yang menjadi dalang Di belakang Penahanan Pemimpin-pemimpin PPBM Oleh SPRM Seperti yang kita tahu Sebelum ini Muhyiddin Ada membuat kenyataan Dalang daripada Janawi bawah ini Adalah Zahid Hamidi Namun Banyak pemimpin UMNO Yang Menafikan perkara itu Menidakkan perkara itu Dan Hari ini Isham Jalil pula Membuat kenyataan Membahas tentang Apa yang dinyatakan oleh Azmin Ali Azmin juga Kata ini Berdasarkan Fakta repot polis Yang telah dibuat oleh Armada Bersatu Yaitu Sebab Presiden UMNO Kata Yang mereka Yaitu PPBM Akan jadi Kelaster mahkamah Oleh itu Kononnya UMNO lah Yang salah Atau menjadi dalang Bila pemimpin-pemimpin PPBM Ditahan Azmin kata Kononnya UMNO Yang menjadi dalang Ini karena Katanya Datuk Seri Zahid Dan Isham Jalil Telah buat kenyataan Yang Pemimpin PPBM akan Jadi Kelaster mahkamah Lebih awal Dan Kata Azmin Ya karena Sebelum ini Saya telah buat Kenyataan di media Menyuruh Faizal Azumu Untuk fokus Kepada Kes-kes Rasuah mereka Yang bakal Dihadapi Dan Usah sibuk Soal Parti lain Azmin juga Mempersoal Kenapa Hanya pemimpin PPBM Yang ditahan Dan mengapa Pemimpin UMNO Tidak ditahan Walhal Projek Janawi Bawa itu Katanya Diteruskan ketika Pemimpin UMNO Jadi PM Selepas Muhyiddin Dan akhirnya Isham Jalil berkata Carilah Hujah Yang lebih baik Azmin Kenyataan kamu semalam Tersebut Seolah-olah Kebudak-budakan Kamu kata Kamu sudah lama Dalam politik Takkan ini yang terbaik Kamu boleh berhujah Untuk Bela Muhyiddin Jika Kamu mencuri Dan Ada orang Boleh mengagak Dan Kata Kamu akan Didakwa Dan orang Dan akan masuk Penjara Kerana mencuri Ia tidak bermakna Orang itulah yang menjadi dalang Apabila kamu kena tangkap polis Pemimpin PPBM Dan Pemimpin UMNO Yang didakwa Sebab duit Kickback Dan rasuah Dari projek Janawi Bawa itu Masuk ke dalam Akaun PPBM Dan Pemimpin PPBM Bukan ke dalam Akaun UMNO Dan Akaun Pemimpin UMNO Takkanlah Jika kamu Atau rakan kamu Yang makan rasuah UMNO Yang salah Itu adalah jawaban Daripada Isham Jalil Sekiranya anda Mahu Jawaban penuh Daripada Isham Jalil Anda boleh melihat Facebook Isham Jalil Bagi saya Saudara-saudara Ini adalah satu Serangan balas Daripada UMNO Untuk Azmin Ali Dan Perikatan Nasional Berkaitan dengan Isu Janawi Bawa Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Jangan lupa Bantu channel ini Dengan mendekat butang like Share dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih